kalau pembicaraan yang lebih lanjut pada semua ibadah itu akhirnya menjadi sholawat, dan hanya sholawat lah yang diterima Allah, yang pasti diterima Allah ibadah itu kan sholawat semua ibadah itu tidak diterima kecuali harus ikhlas nah untuk menjadi ikhlas itu harus dijadikan sholawat cara gampangnya begitu seperti guru jenis itu, benar-benar ikhlas kan angin banget, ikhlas itu angin banget pembicaraannya itu angin ikhlas itu apa-apa bisa angin bensin ikhlas, bensin murni murni yang bagaimana nanti dibahas dalam kitab tafsawa begitu, begitu kita bicara klaim ikhlas atau tidak ikhlas, maka disitu pasti masuk kriteria susah itu, nah sebenarnya ulama-ulama alitasawf itu memberikan isaroh isaroh, karena lihatlah misalnya di kitab ihya ulumuddin kriteria tentang ikhlas, gak ada yang bisa memenuhi itu, apalagi orang sekarang, nah makanya nenek gondoran itu dekatkan dirimu kepada Tuhanmu melalui wasilah wasilah, wasilah terbesar kita Rasulullah melalui guru-guru kita lalu-tai ngonokui, yaudah selamat menikmati